Kek-kek-kek Kek-kek-kek-kek Kek-kek-kek Kek-kek-kek-kek-kek Kek-kek-kek-kek 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 Kek-kek-kek-kek-kek Kek-kek-kek 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 Kek-kek-kek-kek-kek Sampai dengan 13 September 2020 Kedua, susunan panitia dan pelatih Sebagaimana terlapir dalam surat kesetujuan ini Dasar pemikiran Bahwa untuk meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa Terhadap perangkat Peserta melalui dari SBTD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam Pramukat Salam Ya Allah, Ya Allah Dikanlah pada kondimu yang bermanfaat Amal ibadah yang diterima Sisi yang lapang Tengkapan kami kepada kebuatan yang baik Yaitu adalah Mengetahui nilai-nilai Nilai apa Sudah jelas Nilai daripada Sesosipnya Nanti mungkin lebih jelas dijelaskan apa Masih ingatkan kembali pengalaman belajar guru Apa sesosip Mampuan dan kapasitas kakak Ya undang-undang ini minimal kita bisa lakukan Implementasikan gitu ya Karena undang-undang ini sifatnya memaksa kak ya Sebetulnya undang-undang ini kan sifatnya memaksa Kemudian ya wajib dilaksanakan Yang lainnya mood Yang lainnya mood Kecuali yang kakak Jangan ya Ya kita mulai silahkan kelompok 1A Garuda Pancasila Loh satu kata kak Jadi kemungkinannya kalau Kebuatan Negaranya pindah ke Kalimantan Ya Otomatis Pusat Kirakan Pamukkakun Dalam hal ini adalah organisinya Warnas Itu otomatis akan Kepindah juga Kemudian tadi bahwa Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tapi dari kelompok 2 Ditugaskan untuk membahas Bab 4, 5, 6 Di bab 4 itu tentang pendidikan Keperamukaan Mudah bergaul Artinya sopan dan rela menolong Yang sekarang saya katakan tadi bahwa Orang cenderung Oke Bahasa Sunda Bahasa Sunda Tidak Tidak Dan pandu kata akan dilihat Tetapi dalam menulis Juga akan dimilih oleh ordien Bagaimana bahasa Anda Maka tugas orang pelati Terpenulis Pertama mengatur Kata-kata mohon Untuk mic-nya di Mood ya Semuanya ya Silahkan Saya hitung sampai 3 1 2 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Salam Baik kakak-kakak Salam jempol Ininya Jempolnya ada di atas Semuanya biar tahu Tidak pakai aplikasi Kita harus berubah sekarang itu Berubahnya di dalam kehidupan Sekarang aja salam Kita tidak bisa berpelukan Bukan-bukan tidak mau Tidak mau silaturahim Tetapi karena pandemi ini Kita sudah perilaku saja Kita merubah mindset kita Tetapi tidak menjadi egois Silaturahim kita tetap dijaga Baik berikutnya kak Untuk ininya Powerpointnya Nah kita akan lihat disini Jadi literasi ini adalah Kita berbicara tentang Bagaimana kakak kecakapan Di dalam kreativitas kakak-kakak Di dalam membaca Atau mengetahui Bagaimana kakak-kakak 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 itu adalah yang tepuk tuh enggak tepuk tuh enggak mari kita berdoa dulu kakak-kakak mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar kemudian sukses bermakna sekarang tepuk satu, dua, tiga ulangi kak tepuk satu, dua, tiga sehingga KMD tersebut suksesnya kemudian ketiga jelaskanlah keunggulan pola kursus segmental karena tadi secara umum jadi yang detilnya nanti ini secara umum menurut kakak keunggulannya apa saja karena kakak sudah merasakan kursus kursus KMD dan kursus KML sekarang kursus KPD yang tentunya dengan sistem yang baru sistem pola kursus segmental iya kak ya nah itu ini kak nah ini kita berbicara tentang teknik pembelajaran ini maksudnya ada beberapa orang menggunakan teori tentang teknik pembelajaran ini definisi dari beberapa orang para tokoh pendidikan atau para ahli pendidikan siantaranya ada Raya Jony ada bapak mengatakan teknik pembelajaran adalah ragam khas penerapan suatu metode dengan latar sesuatu seperti adanya di latar bangkali dengan kemampuan dan kebiasaan guru kemudian ketersediaan peralatan selanjutnya saya berikan ke pusdiklat Kak izin untuk kokos boleh dipindah gak? sinyal saya kurang bagus boleh ke kelompok ke Kedang mungkin Kak boleh semut semut kita coba bermain Kak kalau saya katakan semut Kakak bilang tapi tangannya besar kebalikannya kecil gajah besar kita coba ya ini ujung otak kirinya otak kanannya ya saya menunggu share ini bermain lagi pelatihan ini merupakan proses pembelajaran interaksional interaksional jadi ada interaksi sebagai kegiatan pengembangan sumber daya potensi yang dimiliki orang dewasa yang terarah terencana sistematis berkesinambungan sepanjang hayat jadi kepelatihan ini merupakan tupoksi atau fungsi yang diamanatkan oleh kuartir nasional kepada pustiklat di berbagai tingkatan kalau di kabupaten ada kuartir cabang ada pustiklat cap nah pustiklat cap mengembang amanat dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau melaksanakan berbagai pelatihan jadi semua pelatihan itu penanggung jawabnya atau pelaksananya itu pustik apapun pelatihannya kuartir nasional sudah mengurahkan PP dimana seluruh pelatihan itu biasa suka ada kesalahan di kuartir cabang misalnya gelan pinru gelan pin sat teman-teman di Bina Muda yang melaksanakan sebetulnya untuk OC-nya sendiri atau pelaksananya gak apa-apa teman-teman di Bina Muda tetapi untuk struktur trainernya kemudian narasumber dan lain-lainnya ya dari pustik nah tentunya pustik disini punya kakak-kakak ada pelati ya terpasuk nanti kakak di dalamnya nah biasanya Kak Pustik ketika ada kegiatan atau perencanaan kegiatan pelatihan kapustik akan menunjuk yang namanya pin-pinan kursus gitu ya nah kalau di KPD hari ini adalah Kak Didi ya selain tadi di penyelenggaraannya atau di OC-nya sendiri ada Kak Awal ya nah si pemimpin kursus nah itu nanti mempunyai tugas memanage ya mengelola jadi mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan evaluasi sampai dengan laporan nah nah kakak-kakak hari ini kita akan diskusi bagaimana mengelola sebuah pelatihan itu sendiri yang tentunya harapannya apa target dan sasaran sebuah kursus itu atau pelatihan itu bisa terlaksana bisa kita goalnya itu bisa dapat gitu nah apa saja mungkin yang menjadi salam wa'alaikumsalam 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 terima kasih Kang Adri atas atensinya dan waktunya sudah terganggu dalam pemberian materi ini kemudian kakak selanjutnya kita langsung segmental aja kami undang Kak Yana dari Bekasi Kapus Dikada silahkan untuk masuk Kak Halo Kak Yana sudah bisa kontak ya 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 silahkan Kak baik saya tes dulu suara ya ada udah ada bagus bagus ya Halo 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 saya halo kakak jawabnya hai halo hai halo halo hai 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 halo 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 adalah kakak pelatih kiat ya kiat sukses menjadi pelatih hebat Nah karakter pelatih yang hebat Kalau kakak ingin jadi pelatih hebat Ini karakter-karakter yang harus kakak punyai Kita harus selalu bersyukur Atas apa yang telah kita dapatkan Harus ikhlas melaksanakan tugas Taat kepada aturan Yakin Kita harus yakin Kalau mau tampil harus yakinkan dulu bahwa itu kebenaran Tabah Kalau ada masalah tahan Tabah Nanti aja jangan langsung nyerocos Tabah Sabar Kemudian kita sebagai pelatih hubungan kita harus selalu ramah Tindakan kita kepada peserta kepada siapapun harus adil Kita sebagai pelatih hebat harus kulit Jangan mudah menyerah Disiplin baik waktu pakaian Gigi Untuk mencapai sesuatu Jangan puas begitu saja Harus gigih Sanes gigih Nucan jadi bea sanes Karena kalau dici anjur Gigi disini adalah Kekuatan yang luar biasa untuk mengejar sesuatu Kemudian pelatih hebat harus cerdas Harus kreatif Inovatif Terampil Tidak cukup cerdas Harus terampil juga Harus inovatif Misalnya Tidak ada alat peraga Inovatif Cari alat peraga yang hebat Kemudian juga harus sehat Fisiknya Tidak bisa pelatih tidak sehat Pengen jadi pelatih Ternama dari sakit Harus kuat juga Karena pelatih itu nanti akan jalan Mungkin mendamping peserta Harus bugar Bukan hanya cukup sehat Tapi bugar Segar Enerjik Juga harus tangguh Tangguh itu tidak mudah putus asa Juga gagahlah Gagahlah berapa sesudah Kiat Sukses menjadi pelatih hebat Mudah-mudahan bisa merubah Sikap kakak-kakak Mengubah Jangan merubah Tapi mengubah Sikap kakak-kakak Yang tadinya masih beku jadi cair Yang tadinya pemarah jadi peramah Yang tadinya pelit jadi Apa Penderma Baik yang tadinya Memasang wajahnya yang seram Jadi menyejukkan Yang tadinya suka sombong Sekarang jadi Peramah Mudah-mudahan ada perubahan Dari kakak-kakak ini Setelah Apa yang sedang saya sampaikan Kalau ada yang kekurangan Mohon maaf Adanallah wa yakum azmain Bilahi taufiq wal hidayah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo Oke kakak enak Siap Halo kawan Oke Siap Nanti Tetapi pada hadir Oke baik Kak Pusdik yang saya hormati Dan dekat-dekat Selanjutnya kita lanjutkan Pada prinsipnya yang Oh itu sudah pisang Bagian dong pisangnya Nah pada prinsipnya Bahwa Protokol kesehatan Tetap kita ketat laksanakan Cipikat-cipiki kita hindari dulu Pertemuan kita Tidak bersalaman dulu Kita cukup Kepalkan Tuhan Pokoknya Selama ini Kita harus menjagalah Kita harus Kuat dulu Dan mudah-mudahan Seraya kita bernua Pada Allah Bahwa Corona ini akan Segera berakhir Begitu ya Amin Terima kasih telah menonton Di tengah-tengah hutang Di bawah nangit biru Tengah terpanjang Ditiup sang bayu Api menjilat jila yang Terang miring mara yang Membawa ke tanah dalam impian Dengarlah Dengarlah Sayuk sayuk Suara dan mardu Membecah balang Jauhlah dari kampung turut di kata hati Lunga bakti pada bunda petiwi Di tengah-tengah hutan, di bawah langit tiru Tendak berpanjang ditilu sang bayu Lunga bakti mencilat-cilat ke hangiri meraya Membawa ke tanah dalam impian Jengarlah, jengarlah sayur-sayur Suara dan berdung memacarlah Jauhlah dari kampung turut di kata hati Lunga bakti pada bunda petiwi Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru Tendak berpanjang ditilu sang bayu Lunga bakti mencilat-cilat ke hangiri meraya Membawa ke anak jalan impian Jengarlah 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 Jenginnat Jengarlah Terima kasih Terima kasih Terima kasih